Hai ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sekarang saya akan berbagi cara ya khususnya buat teman-teman pemula atau buat adik-adik SMK ya yang mau belajar tentang sepeda motor di bagian mesin khususnya ini punya motor Jupiter jad-jad burhan dan ini masalahnya yaitu rantai kampratnya rantai keteng ini kendor ya kendornya itu udah parah ya Hai ini udah mentok nih setelahnya nih hai hai Nih ya ini saya puter tonjokan ketengnya ya perhatikan di bagian tonjokan ketengnya ini ya yang ini nih saya putar-putar tetap ya enggak mau kenceng rantainya nih ini kan naik nih tuh saya putar naik dia nah saya lepas tuh ini tetap masih kendor tuh ya rantainya masih kendor harusnya kalau yang normalkan ini bisa kenceng seiring tonjokan keteng ini turun ya atau muter ke bawah Hai Nah kalau udah seperti ini berarti rantainya sudah terlalu parah mulutnya ya ibarat rantai ini nih ibarat rantai roda tidak cuman kan kalau untuk rantai roda itu bisa disetel secara manual ya lewat belakang Hai sini cuman kalau untuk rantai mesin ya atau rantai keteng ini otomatis telanya itu sudah otomatis dari Hai tonjokannya ini ya kalau misalkan dia kendor dia ngencengin sendiri otomatis ini turun nih lidahnya ini turun set ngencengin nah ini kayak gini nih tapi ini sudah kenceng tapi rantai tetap kendor tuh tulis ini apa mas tulis ini ya pasti ganti rantai keteng ya dan Hai sebenarnya kemarin sudah diakalin begini ya sudah diganjil begini Hai mungkin harapannya dia bisa kenceng ya karena ini nonjoknya lebih ke bawah tapi pada akhirnya malah ini yang kalah nih ini patah nih lidahnya patah tuh jadi maksain gitu maksain si lidahnya ini biar neken ke rantai tapi pada kenyataannya seperti ini ya patah malah bikin masalah lagi nanti ya oke ini sudah saya ganti tonjokannya tapi tetap perantainya masih kendor berarti rantainya sudah melar oke langsung kita ganti ya Hai langkah pertama itu kita harus ngetopin dulu ya top Hai tanpa mahirnya bisa ya jadi ini nih Hai ya Hai sepi ini lurus ke depan Hai satu ini berarti tandanya udah top ya ini garis nih Hai ya Hai Oke Hai ini tanya tandanya udah top Hai selanjutnya kita bisa lepas di bagian baut ini Oh 12 kemudian tonjokan katanya kita naikin kita puter ke kanan ya atau searah jarum jam Hai nah ini perhatikan obengnya ya ini Hai sampai mentok nah oke Hai jika sudah Ayo kita ambil gigi timingnya Neng Hai Oh ya sudah lepas hai 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 lalu kita bisa ambil rantai yang lama ya tuh oke dan kebetulan saya sudah siapkan rantainya yang baru ya bentar Hai nih dengan merek ori ya mereknya ori dengan kode Hai Hai 5d9 Hai ya nih Hai 5d9 sekarang kita akan Hai samakan sebab panjangnya selisihnya berapa dia hai 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 Oh ya perhatikan ini udah kaku banget ini udah kaku ini bisa dilihat ya tuh yang pasti ini lebih lebih mular ya lebih panjang tuh ya kelihatan ya ada sekitar 2-3 pilihan ya tuh ya ini sama kita lihat bawahnya tuh ya kelihatan ya jauh lebih panjang oke sekarang kita tinggal pasang oh ya kemarin ada yang nanya kalau pemasangan posisinya knock on us gimana mas posisinya itu top ya bebas ya bebas seperti ini nih tuh harus bebas kalau nggak kita bisa puter lagi sekali lagi puter yang penting bebas seperti begini ya tuh dalam kondisi bebas atau netral oke lanjut kita pasang masukin dari depan boleh dari belakang juga boleh ya yang penting pemasangannya pemasangannya bener bentar ambil lopeng dulu ya oke kalau susah teman-teman bisa pakai ini ya pakai tali atau kawat ke sana ya biar gampang masukin rantainya ini kalau kesusahan ya oke ini sudah sampai sekarang kita pasang nih oke sip gini ya sekarang pasang gigi timingnya ya garis ini ke depan dan cuakan ini ya nanti akan ketemu di pas noknok nasni ya roka-nok nasni oke oke selamat menikmati ya oke ini masih kondisi speed di depan ya sekarang kita perhatikan nih garisnya ya garisnya ini masih ada di atasnya ya berarti kita turunin satu mata ya biar dia lurus ke ini caranya kita congkel lagi set kemudian kita ambil dari bawah nih sini set putar nah oke beres ya tinggal kita pasin noknya nih oke sudah pas ya sudah pas berada di garis tuh ya ini lurus sama ini ini sepi masih menghadap ke depan oke tinggal kita baut jangan dikencangin dulu ya nanti kalau udah tonjokannya udah turun baru dikencangin sekarang kita turunin ya nah tuh perhatikan lidahnya ya ini udah kencang tuh ya tuh oke sekarang tinggal terakhir kencangin bautnya tahan sini ya baut no kenal sini ya sambil kita tahan bagian kruk asnya oke sip selesai ya tinggal tutup tutup beres yang penting masang rantai ketong sudah bener ya sudah normal nih oke sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati